Ini kita punya dua agenda. Agenda pertama itu adalah... Penanganan kasus tewasnya Brigadir J hingga kini terus bergulir. Terkini, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan jemput bola untuk memeriksa istri Irjen Fadisambo, Putri Chandrawati, dan Barada Richard Eliezer alias Beradae. Ada dua tim LPSK yang terbagi dan bergerak ke rumah pribadi Irjen Fadisambo dan Baras Tim Polri. Dikutip dari Tribunews.com, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menuturkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dan Baradae sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada selasa 9 Agustus 2022. Untuk menemui Putri, tim LPSK mendatangi kediaman pribadi Fadisambo di Kompleks Pertambangan Jalan Saguling 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Lokasi rumah pribadi itu tidak jauh dari rumah dinasnya. Sementara itu, tim LPSK lainnya menemui Baradae di rumah tahanan atau rutan Baras Tim Polri, Jakarta Selatan. Hal ini lantaran Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti menembak Brigadir J sampai tewas. Edwin menerangkan pemeriksaan keduanya soal pengajuan pelindungan dalam kasus kematian Brigadir J. Sebagaimana informasi sebelumnya melalui kuasa hukumnya, Baradae telah mengajukan Justice Kolaborator ke LPSK. Diketahui Justice Kolaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus. Landasan hukum dari Justice Kolaborator itu termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terkait hal ini, LPSK telah menerima permohonan pengajuan Justice Kolaborator dari kuasa hukum Baradae pada Senin 8 Agustus kemarin. Sebagai tindak lanjut, keesokan harinya pada Selasa 9 Agustus, LPSK mendatangi Barres Krim Mabes Polri. LPSK juga akan berkoordinasi dengan pihak Barres Krim Polri. Hal ini sekaligus LPSK mendalami keterangan Baradae yang akan mengungkap pelaku utama dalam kasus ini. Edwin menerangkan, jika benar Baradae bukan pelaku utama dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya, maka ia memiliki kualifikasi sebagai Justice Kolaborator. Hal ini kita punya dua agenda. Agenda pertama itu adalah bertemu dengan Barres Krim tidak lanjut dari keterangan yang baru dari Baradae terkait dengan permohonan JC juga yang kemarin sudah diajukan oleh kuasa hukum Baradae. Jadi LPSK rencananya hari ini, saat ini sedang berada di Barres Krim untuk ketemu penyidik dan tentu ketemu Baradae. Nah hasilnya nanti kita tidak lanjutin lagi. Jadi kan selama ini kan masih dari pemberitaan saja. Kita kan harus cari sumber informasi yang tepat gitu ya. Ya akutabel juga ya dalam hal ini misalnya langsung dari orangnya. Itu agenda satu. Agenda dua kita juga lagi melakukan pemeriksaan saat ini psikologis, asesmen psikologis yang bersangkutan ibu pemohon IUP gitu ya maksudnya dan juga kemudian melakukan wawancara. Karena kita kan sebelumnya belum pernah sama sekali untuk wawancara secara langsung merindah lagi itu permohonan IUP yang masuk LPSK sebulan yang lalu. Nah itu hari ini kita lakukan. Demikian Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.